Pak Ustadz pesankan ke ibu-ibu Karena yang banyak Hasan Bukan saya yang ngomong Insya Allah semua ibu-ibu ini hatinya bersih Ya Allah Ampunkan dosa tetanggaku ya Allah Karena dia baru rehat rumah mobilnya baru hatiku Minta ampunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan wajahnya Semakin dibayangkan Semakin emosi Semakin marah Disitulah kita sedang melawan hawa nafsu Lawan lapar Banyak yang mampu Lawan marah Tidak banyak yang mampu Maka kita diminta Allah subhanahu wa ta'ala Azabku Murkaku Aku tahan Saratnya satu Selama engkau masih mau minta ampun Minta maaf kepada Allah Sependek-pendek istighfar Astagfirullah 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 Agak panjang Astagfirullah 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 Paling panjang Astagfirullah 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 Baca Gak muncul pausat Paket habis belum diisi Minta ampun kepada Allah Tapi istifarnya pelan-pelan Walaupun pendek Astagfirullah 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 Ini banyak juga yang hanya sekedar ingin ngejar Supaya banyak istifar Kayak dapat tempe Menduan minyaknya panas Jangan heran nanti pas dapat catatan buku amal di akhirat Apa kata Allah Ikhra Baca Kitabat Buku catatan amal Begitu buku catatan amal yang didapat Bukan tertulis istifar Kumur-kumur Saya amalan saya tidak banyak Kalau saya bangun malam Habis sulat sahajat yang pertama Tiga saja amalan saya Yang pertama istifar Karena saya menghitungnya gak bisa Saya pakai tasbih Ada tasbih yang saya letakkan di atas Sajadah Yang gak pindah-tindah Yang gak pindah-pindah Banyak juga orang sekarang Sajadahnya gak ada tasbih Yang bertasbih sekarang mobil Akhirnya mobilnya beristifar Mobilnya selamat Orangnya mati Di depan Assafirullah 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 Nabi Muhammad SAW Wallahi demi Allah Ustaz Samad kalau bisa sorbannya diletakkan di sebelah kiri Kenapa begitu? Supaya logo forum masjid citra indah sitinya kelihatan Forum masjid musyollah citra indah siti Ada 47 masjid Allahuakbar Bisa bersatu 47 masjid musyollah Dalam satu forum Ini ada 50 klaster Satu klaster, satu masjid Inilah perumahan yang paling banyak masjidnya Dan disinilah orang yang mau sholat jumat Kalau dia gilir satu masjid ini Insyaallah setahun baru selesai Masjid ini, klaster ini, masjid ini Maka setiap masjid-masjid ini nanti akan bersaksi di akhirat Si Fulan pernah menempelkan keningnya ke lantai Abdul Salman pernah datang ke masjid Masjid apa nama? Banyak sekali nama masjid Masjid Al-Tawbah Masjid Al-Barakah Masjid Al-Ars Masjid Al-Amanah Masjid Musyollah Abdan Sakurah Masjid Itihad Masjid Al-Mujahidin Tidak ada satupun Masjid Al-Sawman Doakan supaya Abdul Salman sebelum mati pernah bangun masjid Supaya orang berdoa di masjid itu memintakan ampunan untuk dia Allahumma firlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'fu'anhu Saya gak pernah istighfar Pak Ustaz Saya cuma sholat aja Kalau kau sholat Pasti kau beristighfar Kapan duduk antara dua sujud Rabbel Firly Warhamu Oh Itu istighfar Pak Ustaz Iya Duduk antara dua sujud Itu isinya istighfar Rabbel Firly Arti Rabbel Firly itu apa? Kalau bahasa kampung saya Please forgive me Ternyata kalau kita banyak makan nasi Nasi apa tadi Habib? Nasi briyani Bahasa Inggris lancar Rabbel Firly Ampunkan aku Setelah dosa kita bersih Baru turun rahmat Allah Setelah Rabbel Firly baru Warham Warham Dimana rahmat Allah mau turun Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Tapi Ustaz kan gak punya dosa Apa dosa Pak Ustaz? Oh dosa saya banyak sekali Keluar rumah dari Pekanbaru Riau jam 6 Naik pesawat jam 7.50 Begitu masuk pesawat dosa yang pertama Aduh Mau pejam mata takut salah duduk Mau dibuka dosa Akhirnya buka dikit Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku Sampai di airport Macam-mudahan dosa Ada orang besar bajunya kekecilan Ada orang kecil bajunya kebesaran Mau gak diomongin Tapi hati kita berkata Mau hati di stop Akhirnya di stop dengan Astagfirullahaladzim 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 Oh bukan begitu Istighfar itu pandangan ditundukkan Tapi katanya Pak Ustaz pandangan yang pertama itu gak dosa Terus Maka saya gak kedip-kedip Astagfirullah Dosa mata Dosa telinga Dosa pikiran Dosa hati Ada dosa yang paling mengerikan Dia tidak minum hamar Dia tidak pakai sabu-sabu Dia tidak pakai narkoba Dia tidak mengguncing tetangga Dia tidak nanimah adu domba Tapi dia dosa Karena tidak riba Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah beriman dengan takdir baik Dan takdir bu Buruk Ibu-ibu yang punya suami ganteng Itu takdir Baik Kalau gak ganteng berarti takdir Bukan saya yang ngomong Asa'an takarahu syiat Boleh jadi kau benci sesuatu Dijadikan Allah disana kebaikan yang luar biasa Ini banyak orang tidak ridho menerima ketetapan Allah Mencacimaki Allah Sumpah serapa Allah Aku ke masjid Udah pengajian Ikut tablik akbar Kenapa hidupku susah Tetanggaku gak pernah sholat Gak kuasa Kenapa reskinya lancar Mobilnya dua Rumahnya dua Bininya Tuhan cuman mancing mereka aja bu Ternyata mereka terpancing Maka jangan sangka itu nikmat Boleh jadi dia kelihatannya nikmat Tapi sesungguhnya dia adalah azab Itulah yang disebut dengan istigh Kita udah berusaha Bisnis Ternyata tidak seperti yang diharapkan Maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Minta ampun silap-salah dosa kita Hidup kita bukan menurut kita Tapi menurut Allah Semua sudah kita serahkan kepada Loh kok serahkan kepada lurah Serahkan kepada lurah Serahkan kepada pak camat Serahkan kepada pejabat Itu Ikhtiarnya Usahanya Tapi semuanya kita serahkan Bismillah Bismillah Tawakkaltu Alallah La haula Wala quwata Danji Rasulullah Siapa yang memperbanyak istighfar Astagfirullah 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 kita minta ampun kepada Allah kalau kita beristighfar maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan kita saya ketemu sama Kiai umurnya 70 tahun nama tidak boleh disebutkan menjaga kode etik jurnalistik ngomongnya gak banyak saya ngomong cerita, dia sebentar-bentar istighfar astagfirullah jadi gini Pak Kiai tentang keadaan sekarang astagfirullah astagfirullah hati saya aku banyak dosa, banyak silat banyak ngomong, banyak salah tapi istighfarku sedikit ini guru, Kiai, dimuliakan istighfarnya banyak dia tidak pernah nyuruh saya istighfar dia tidak ada ceramahin saya istighfar tapi perbuatannya sejak itu saya semakin banyak beristighfar ustaz istighfarnya satu hari berapa kali tadi abis sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim cuman tiga kali tapi saya usahakan saya ganti di waktu malam habis sholat menjelang subuh habis sholat tahajid menunggu azan subuh beristighfar paling tidak seratus kali astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim kenapa seratus? karena nabi mengatakan wallahi demi Allah inni la astagfiru ila rabbi wa atubu ilaih aku beristighfar minta ampun kepada Allah mi'ata marah seratus kali sehari semalam nabi yang penghulu pemimpin semua nabi dan rasul beristighfarnya seratus kali guys kita yang bergelimang dosa dari mulai dosa kapak kaki sampai dosa kelopak mata istighfar kita berapa? maka setelah malam ini kita perbanyak istighfar istighfar itu bunyinya astagfirullah bukan istighfar istighfar itu namanya ada juga orang ketika diajak istighfar kamu banyak-banyak istighfar ya istighfar 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 itu namanya bunyi lafaznya astagfirullah ampunkan dosaku ya Allah siapa yang paling banyak ngomongnya dia lah yang paling banyak dosanya diantara kita ramai ini siapa yang paling banyak dosanya? makanya insya Allah tausiah ini gak banyak sesuai dengan kode etik kita 600 mililiter dimulai setengah sembilan berakhir setengah sepuluh jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah yang satu ini itu kalau di TV kalau gak ada di TV gak ada iklannya lanjut aja terus sampai suara habis Allahumma sali ala sayyidina muhammad wa ashridina muhammad wa ashridina muhammad wa ashridina muhammad salallahu Allah Al-Nur Mok mobil pagi Sampai di lampu merah Lampunya merah Kenapa merah karena namanya lampu Maki-maki Sumpah berapa Telefon depan Ini kenapa Memangnya kalau kita marah-marah Lampunya berubah jadi hijau Makin merah Bukan makin hijau Merah menyala Coba kalau kita isi lupa Lihat lampu merah Sudah 20 kali isi lupa Tanya sama pak polisi petugas Pak kok gak berubah Mohon maaf Tapi paling tidak Hati kita tenang Allah kirimkan malaikat Untuk menenangkan hati dan jiwa Orang yang tenang Jantungnya normal Bunyi jantung normal Bagi yang gak dengar suara jantung Jangan sekarang Besok pergi ke puskesmas Pinjam Apa namanya itu Airphone Terserah lah Apa namanya Lalu pasang Nanti kedengaran suara jantung Orang yang beristighfar Jantungnya tenang Siapa yang menenangkan jantung Allah Allah yang menenangkan hati Allah berjanji Kalau hatimu banyak berzikir Mengenang Allah Maka hatimu akan tenang Penyakit yang paling ditakuti Orang sekarang adalah Sakit jantung Sakit jantung Kan ada detak jantungnya Tidak normal Orang yang tidak normal jantungnya Itu bunyinya beda Kalau dia normal Pelan Slow Tapi kalau orang tidak berzikir Maka insyaallah Apapun yang terjadi Besok kita banyak-banyak Isik Isifar Gaji 13 belum cair Isik Isifar Pulang dari masjid Helem hilang Isifar Suami diarikan pelakor Ngamuk Bukan isifar Mesti panggil wali Ibu punya wali Bapaknya Sudah ninggal Kakeknya Ninggal Kakaknya Ninggal Adiknya Ninggal Kakek Bapak Kakek Kakak Adik Siapa lagi? Kakak Ayah Dengan Paman Kakak Adik Ayah Ninggal semua Fasultan Waliun Manla Wali Alaha Sultan Hakim Menjadi wali Bagi perempuan Jadi jangan isifar Ini banyak sekarang perempuan Isifar Isifar apa? Isifar suami Dilarikan orang Maka dia ada Di dalam Islam ini Hukum Tapi ketika kita sudah berusaha Ternyata tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Tidak ada jalan lain Kecuali Menghadap Meminta kepada Allah Tempelkan Keninggu ke lantai Salat Sunat Tawad Dua Raka'at Mengadu kepada Allah Melalui Pisikan ke bumi Maka malaikat yang ada di langit Akan mengabulkan permohonan Doa Yang pertama Golongan orang Yang beristighfar Mudah-mudahan kita termasuk Golongan yang beristighfar Masya Allah Jadi setiap satu golongan Satu tisu Sekarang kita Istighfar Astagfirullah Sekarang kita masuk Golongan yang kedua Latak murunna bil ma'ruf Ajak orang buat baik Walatan haun na'anil mungkar Larang orang jangan kuat mungkar Kalau kamu tidak lakukan ini Lalu kenapa murka Allah tidak turun Kenapa tidak jadi gempa bumi Kenapa tidak jadi tsunami Karena masih ada golongan yang mahu Amar ma'ruf Nahimum Barah abain masih ngajak berselawat Sallallahu ala muhammad mar'aba Sallallahu alaih wasallam mar'aba Apa kata hadir Ustaz Samad Setiap Sabtu Setiap Ahad Hari Libur Kami hidupkan majlis-majlis Ini amar ma'ruf Tapi ada nahi mungkar Jangan berzina Jangan minum hamar Jangan pacarat Jangan buka kepala Jangan tinggalkan hijab Jangan sepelekan syariat Islam Ini bukan keras Ini bukan radikal Ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini Supaya tidak hancur Tidak lebur Tidak binasa Mereka yang mengajak amar ma'ruf Nahimungkar Adalah cinta NKRI Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga para ulama? Siap cinta abahir? Adalah cinta abahir? Adalah cinta abahir? Ustaz kok kuat sekali suaranya Suaranya biasa aja Mikrofonnya mantap Ini mikrofon luar biasa Kita belum ngomong dia udah keluar Jadi nanti kalau ada anak muda Yang ngomong ke temannya Jangan pacaran ya Bet Itu tandanya dia masih sayang atau benci Ini banyak anak muda yang salah sangka Alah Enteng larang pacaran kan karena enteng jomblo sejati Enteng ngomong gitu kan karena gak dapat pacar Dia sedang menyelamatkan dirinya Menyelamatkan bangsanya Karena dia sudah melakukan amar ma'ruf Nahimung Bagaimana kalau ada orang diam aja Pak Aji Anaknya kemarin saya lihat boncengan sama laki-laki gak marah Gak apa-apa Saya lihat kemarin pulang jam 2 malam Subuh juga gak apa-apa Ingat Selangkah kacimu sudah di surga Karena kau tolak berjamaah Karena kau pengurus masjid Karena kau bangun masjid Karena kau rajin pengajian Tapi kalau anak perempuanmu kau biarkan keluar rumah Dengan laki-laki yang tidak ma'ram Maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahatna Mereka disebut dengan siapa namanya? Inilah orang-orang yang disebut dengan dayus Siapa? Dayus Dayus Siapa dayus itu ya Rasulullah Tidak ada cemburunya Isterinya Tampil Wajahnya biasa aja Lipsting aja yang 3 inci Wajahnya biasa aja Makeupnya yang luar biasa Maka sesungguhnya Kau akan ditanya di hadapan Allah Kita semua hafal ayatnya La tus'alunna yaumma izin manin Nikmat anak Masukkan anak ke pondok pesantren Nikmat istri Izinkan mereka datang pengajian Ini istri-istri yang datang malam ini Suaminya adalah suami yang soleh-soleh Karena kalau tidak soleh Tidak mungkin diizinkannya pergi pengajian Betul? Papa-papa-papa Mama mau pergi ke majian Kemana? Pengajian di masjid Cikal harapan Cikal harapan Siapa yang ngasih pengajian? Ustadz Abdul Somad Gua banget Silahkan pergi ma Papa gak ikut? Papa masih ada majelis gapelik yang belum terselesaikan Lu papa gak ngelengok ceramahnya? Papa streaming langsung Dari channel Ustadz Abdul Somad official Yang selalu dipesankan Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Dia tidak larang istrinya Untuk datang menuntut ilmu Karena kewajiban laki-laki Ada lima Yang pertama Beri makan Ibu sudah makan? Yang kedua Beri pakaian Ibu sudah punya pakaian? Alhamdulillah Berapa banyak perempuan sekarang Tidak dikasih pakaian Tingginya 170 cm Kain yang disediakan 70 cm Ditarik ke atas Kebuka di bawah Diturunkan ke bawah Kebuka di atas Duit tidak dikasih cukup Sehingga tukang jahit Belum pasang resleting Sudah dikasih pulang Makan Pakaian Tempat tinggal Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Alhamdulillah Pendidikan Walaupun kau direktur Walaupun kau komisari Walaupun banyak uang Tapi istrimu perlu pendidikan Dan kau bukan hadib Kau bukan ulama Maka dididik Ini bagian dari Amar ma' Tidak hanya pendidikan Perhatian Ini adalah ibu-ibu Yang diperhatikan Ilmunya Penampilannya Jilbabnya Sebelum dia berangkat Apa kata suaminya? Paklayanmu terlalu sempit Mam Aku khawatir Nanti banyak orang Yang masuk paret Gara-gara kamu Akhirnya dia ganti Baju Kalau gini gimana Itu seperti kelambu Yang belum selesai Kalau ada tetangga yang ngomong Anak kamu tadi saya lihat Di mal Jalan dengan gak mahraf Anak-anak saya Yang ngasih makan saya Yang nyekolahkan saya Kalau dia hamil Yang nanggung saya Jangan urus anak saya Urus saja sorgamu Ku urus nerakaku Nerakaku bukan urusan kamu Ini orang gak ngerti Ajaran Memang nerakamu Nerakau Surgaku Surgaku Tapi kalau azabnya datang Tsunami datang Gempa bumi datang Angin puting beliung datang Yang hancur bukan Cuman rumahmu Mau dilanjutkan nanti takut Mati lampu Gara-gara kata-kata Yang tidak baik Naka ini yang kita lakukan Dan malam ini Pengajian Tablik akbar Itu isinya adalah Amar Ma'ruf Nahimung Kalau saya Amar ma'ruf Nahimungkarnya Dimimbar Dipentas Tablik akbar Lalu bapak-bapak Amar ma'ruf Nahimungkarnya Dimana Di rumah Anaknya tanya Kamu sudah sholat Nak Kamu kenapa belum sholat Saya tidak pernah melihat papa sholat Papa baru tadi sholat Selama ini Sama dengan kamu Tidak apa-apa Lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali Betul? Alhamdulillah Ustaz Setelah mendengar Tauz Ustaz Suami sekarang Saya sudah sholat Suami saya sudah sholat Sholat apa bu? Sholat Jumat Doakan Supaya dibukakan Allah pintu hatinya Kalau nyanyi Nyanyinya Yang ngandung doa Walaupun Hidup Oh tidak boleh Kita sedang dalam masjid Untung kita dalam masjid Kalau di luar masjid Di tanah lapang Kita lanjutkan Sampai tiga album Janganlah yang dimuliakan Allah SWT Ini namanya Amar ma'ruf Nahimungkan Kuntum Khaira ummah Kamu umat yang terbaik Kuntum Khaira ummah Kamu umat yang terbaik Terbaik Karena sering haji Bukan Terbaik Karena bolak-balik Umrah Bukan Terbaik Karena ganteng Bukan Kenapa terbaik Jadi sebenarnya Para kiai Para ulama Para aba'i Itu tugasnya Cuman dua Amar ma'ruf Nahimungkan Cuman gayanya Macam-macam Ada yang gayanya Lembut Marilah kita sabar Marilah kita beristighfar Marilah kita berita Marilah kita kona'ah Ada yang model ceramanya Jangan zina Jangan komar Jangan sakau Jangan mabuk Jangan selingkuh Jangan LGBT Tapi sebenarnya Maknanya Sama Gak bisa diguat lembut semua Gimana mau lembut Ngelarang Jangan zina Jangan LGBT Jangan dia yang LGBT Yang namanya Ngelarang Itu memang begitu Bahasanya Betul bu Ibu ngelarang Anak kan gitu Kalau ibu nyuruh Sholat ya nak Puasa ya nak Pakai baju ya Bangun pagi ya Memang begitu Meja Tapi kalau ngelarang Jangan main itu Pasti begitu Mana mungkin Jangan main itu Ini orang gak ngerti dia Kapan saatnya tegas Kapan saatnya lembut Kapan saatnya luna Apakah Abdul Soumat Itu keras Suaranya Suaranya keras Tapi hatinya Mana aku tahu Kita sama-sama berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan ini Hanya dalam Dua kerangka Amar ma'ruf nahi La ta'murun na'bil ma'ruf Ajak orang buat baik Walatan awun na'anil mungkar Larang orang buat mungkar Kalau kamu tidak melakukan yang dua ini La yuzikanna ayya ba'afallahu alaikum iqaban Dikhawatirkan akan turun hukuman Akan turun azab Allah Summa tadu'onahu Ketika hukuman azab turun Ketika murka Allah turun Tadu'onahu kamu berdoa Beramai-ramai di tanah Wapang stadion Istiqasa kubra Falayus tajabu lakum Doa kamu tidak dikabulkan Kenapa tidak dikabulkan Karena tidak melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Berterima kasihlah Kalau masih ada Para kiai Para alim Para ulama Para aba'ib Yang masih keras suaranya Masih lantang Mau melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Karena sesungguhnya Mereka masih sayang Dengan bangsa ini Mereka cinta NKRI Mereka cinta persatuan Mereka takut Supaya azab itu tidak turun Mereka takut Jangan sampai kita menjadi Negeri yang binasa Seperti kaum ad Seperti kaum samud Seperti kaum madian Hanya diam Melihat permuatan mungkar Kalau ada orang yang diam Melihat perbuatan mungkar Meraja lela Zina Narkoba Korupsi Prostitusi Maka sesungguhnya Dia adalah Orang yang kelihatannya sayang Orang yang kelihatannya tidak resek Orang yang kelihatannya baik Tapi sesungguhnya Dialah yang sudah mengundang azab itu turun Ya Allah Berikan kami kekuatan Untuk tetap bisa Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Amin Para habaib kami Para kiai kami Para ajangan kami Para guru kami Kuatkan hati mereka Supaya mereka tetap bisa melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Amin Ini nampaknya yang ngomong Abdul Somad Yang ceramah Abdul Somad Yang tausiah menggelegar Abdul Somad Tapi yang mendapatkan Pahala amar ma'ruf nahi mungkar Berapa banyak orang yang berkontribusi Sehingga acara ini terlaksana Tak dapat saya sebutkan satu persatu Yang mengurus Yang mengeluarkan izin Yang menjalin kerjasama Maka mereka pun mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka Dipanjangkan umurnya Disehatkan badannya Anak cucunya menjadi mujahid Bisa dilillah Ada pun orang yang belum mengerti Berikan mereka hidayah ya Allah Mereka berbuat salah Karena salah paham Mereka berbuat salah Karena gagal Paham Kalau mereka tidak paham Kita kasih paham Kalau tidak paham Paham Kita belum akan Supaya paham Kalau cari makannya Dari gagal Paham Mudah-mudahan Dapat resi yang halal Supaya anak istrinya Menjadi anak istri Yang baik-baik Yang soleh-soleh Insya Allah Amin Tala'al badru alayna Min saniyatil wadah Wajabah syukur alayna Mada'alillahi da Ayuhal Mada'u fufina Jikta bil amril muta Jikta syaraftal madina Marhabah syukur alayna Marhabah syukur alayna Ustaz Abdul Samad Dimudahkan sampai pulang Maksud saya tidak mau Kalau dibilang Cuma sampai pulang Sampai masuk surga Maksud saya Cuma sampai pulang Habis pulang mati Habis mati Kena azab Na'uzubillah Mudah-mudahan Berkeluarga Sampai ke surga Nanti bapak ibu Kalau di surga Masuk Jangan lupa cari Ustaz Hawat Para Abaib Kalau kalian nanti Bersama kakek kalian Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Bersama Khadijah Bersama Aisyatul Kubura Bersama Aisyatul Ridha Bersama Fatimah Tuz Zahra Bersama Sayyidina Ali Bersama Sayyidina Al-Husain Bersama Sayyidina Ali Zainal Hadidin Bersama Sayyidina Muhammad Al-Baqir Bersama Sayyidina Ja'far Sadiq Bersama Sayyidina Ali Al-Uraidi Bersama Sayyidina Ahmad Bin Aisyah Al-Mu'adir Jangan lupa kepada Al-Fakir Abdul Samad Pecinta Ahli Bayir Keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Begitu jamaah Masuk ke dalam surga Mereka ingat Sama Abdul Samad Mereka tanya ke malaikat Malaikat Ustaz Hawat mana? Kata malaikat Dia sudah bersama dengan Para Abaib di ruang VVIP Amin Sebenarnya Abdul Samad Cuman minta didoakan Oleh orang-orang yang tulus ikhlas Yang datang tanpa ada kepentingan Mereka langkahkan kaki Bismillah Ini orang-orang ikhlas semua ibu-ibu ini Berapa episode sinetron mereka hilang malam ini Tapi bisa kami ganti di Youtube nanti Pak Ustaz Mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan Amin Tiga golongan Golongan yang pertama Beristighfar Golongan yang kedua Amar ma'ruf nahi Muka Tolong diingat-ingat Karena ini akan masuk dalam ujian kuas Ujian akhir semesta Yang terakhir Yang ketiga Masih ada waktu 15 menit lagi Karena kita 60 menit Yang ketiga adalah Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani Rasulullah SAW bersabda Apa kata beliau? Sadaqah tussiri Tutfi'u hadabar rabbi Dalam riwayat lain Sadaqah tussiri Tadfa'u hadabar rabbi Bersadaqah Diam-diam Sembunyi-sembunyi Itulah yang akan memadamkan Mematikan Menggagalkan Murka Allah SWT Ini banyak ibu-ibu Bapak-bapak yang sedekat Diam-diam Begitu lewat kotak Langsung dia sembunyikan Masih tanya berapa? Sadaqah tussiri Pas mau dicatat di rindeng Gimana Pak? Kami tulis Jangan tulis nama saya Terus apa? Nambak Allah Tulus kali Berapa Pak? 2500 Sadaqah tussiri Tutfi'u hadabar rabbi Tutfi'u memadamkan Api yang bergejola Azab yang hampir turun Tertunda Karena Sadaqah Bukan sobat Karena Sadaqah Sadaqah kita Ya Allah berikan kami Resmi yang halal Supaya kami bisa Bersadaqah Dengan Sadaqah Itu menghalangi murka Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya dulu ada istilah Sadaqah Tolak Balak Orang-orang di kampung kita dulu begitu Ketika pindah rumah baru Sadaqah Motor baru Sadaqah Mobil baru Sadaqah Istri baru Maksudnya Baru menikah Bukan karena sesuatu dan lain hal Kayaknya mancing aja Jangan sampai terpancing Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau ada orang mengatakan Sadaqah menolak bala Percaya apa tidak? Terserah Yang gak percaya silahkan aja Banyak orang yang gak mau Sadaqah Asa yang gak mau Sadaqah? Ingat Bala mengintai Tolak dia Kenapa bala gak juga tertolak? Gimana mau nolak bala 2000? 2000 itu nolak tukang parkir Itu pun parkir motor Kalau mobil gak bisa juga Itu pun di tempat yang biasa Bukan di mal Maka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Yang 2000 jangan berkecil hati 47 masjid di seluruh perumahan Cinta Rasulullah indah Citra indah Cinta Rasulullah indah Satu klaser, satu masjid Semen, batu wata, kerikil Mereka itu adalah orang yang menolak murka Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Setelah tausiyah ustaz sawat Ibu-ibu berbondong-bondong ke panti asuhan Menolak laknat Menolak segala yang memudarankan Menolak segala bala Dengan apa? Sedekah nasi bungkus Sedekah baju Kain untuk panti jompo Ingat almarhumah ibu Ingat almarhum ayah Sedekah Tak lama lagi hari raya Kurta Juli Sekarang sudah bulan Juli 2500 Tabung 2 juta setengah Membelikan seekor kambing Kambing itu akan datang pada hari kiamat Di korunihah dengan tanduknya Wa as'ariha dengan bulunya Wa as'latiha dengan kukunya Tanduknya Bulunya Kukunya Akan datang pada hari kiamat Untuk apa? Bersaksi Bahwa orang ini sudah bersedekah Kurban Wakaf Infak Sedekah Zakat Wasiat Hibah Namanya macam-macam Tapi isinya adalah Lahsa Dakat Yang wajib Zakat Sodaqah juga إنama الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ودني السبيل Buninya صدقah ففي إيسinya زكاة وأنفقه من طيبات إنفak Namanya إنفak Tapi makna umumnya صدقah Saya tidak kaya Pak Ustaz Saya tidak ada jabatan Tidak ada kekuasaan Tenang Allah kasih jalan تَبَسُمِكَ فِي وَجِهِ أَهِكَ صدقah Senyummu ke wajah saudaramu صدقah Bagi yang punya semen Kasih semen Bagi yang punya batu batak Kirim Yang tidak punya Senyum saja Assalamualaikum Senyum adalah صدقah Tapi jangan gara-gara Senyum صدقah Nanti setiap kotak Sدقah yang lewat Disenyumin saja Jemaah yang Miliyakin Allah Subhanahu wa ta'ala Pulang dari majlis ilmu Dosa Terampuni Pulang dari majlis ilmu Yang selama ini Kurang semangat Cari rezeki Makin semangat Insya Allah Amin Saudaraku yang ada Di samping Berdiri Saudaraku yang ada Di depan Berdiri Saudariku yang ada Di samping Berdiri Jangan berkecil hati Kita sama-sama Berdiri Bedanya apa? Kalian cuma berdiri Aku ngomong Tidak berhenti-berhenti Alhamdulillah Tidak berhenti-berhenti Berhenti-berhenti Tidak berhenti-berhenti Berhenti-berhenti